Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 6.7 Jadi di video kali ini gue tuh mau bahas Overlord nih untuk versi web novelnya Gue ingetin lagi kalau cerita ini tuh gak ada hubungannya sama cerita utamanya Jadi anggap aja ini tuh kayak versi lain dari cerita Overlord Yang gue bahas di video kali ini tuh adalah Overlord bagian 2 Yang tentunya untuk Captor 2 dan Captor 3 Dan itu tentunya untuk versi web novelnya Video ini tuh adalah kelanjutan dari video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum nonton video pembahasan yang sebelumnya Kalian tuh bisa nonton videonya terlebih dahulu Sebelum kita mulai, gue disini mau ngingetin lagi ke kalian Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya Supaya kalian dapet notif kalau channel ini update video terbaru Oh ya, buat kalian yang mau support gue Kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership Atau bisa juga ngasih jajan via super chat Atau bahkan link saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini Gue juga disini mau ngasih tau ke kalian nih Kalau gue tuh punya channel khusus yang bahas selanjutan manhwa Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina Kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gue Yaitu Irfan67 Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya Saat ini Ray mengantar Ainz dan Fludar untuk menuju ke lahan kosong di markas dataran Kaze Nah, saat ini Ainz tuh nunjukin skill Great Fortressnya Dalam sekejap Ainz tuh saat ini bisa menciptakan benteng yang sangat besar Ray disini tuh hanya terengangan nih ngelihat kekuatan gila dari Ainz Fludar juga disini terkejut Cuma bedanya Fludar tuh sambil memuji Ainz Dan dia tuh menunjukkan ekspresi sangat senang ketika melihat sihir luar biasa dari Ainz Ray saat ini terdiam ketika melihat kemegahan benteng yang baru aja dibuat sama Ainz Benteng yang dibuat Ainz ini sangat tinggi dan itu menjulang hingga 30 meter Ainz saat ini ngucapin terima kasih kepada Ray karena udah mau nganterin dia Dan saat ini Ainz tuh mau masuk ke dalam untuk istirahat Saat ini ternyata Ray mau ngobrol sama Ainz Ainz disini mengerti dan saat ini mengajak Ray untuk mengobrol di ruang tamu dalam benteng Ketika masuk Ray tuh lagi-lagi dikejutkan sama kemewahan yang ada di dalam benteng itu Saat ini Ray mulai membuka pembicaraan Ray disini ngasih tau Ainz kalau dia tuh punya ambisi untuk menjadi komandan Legion pertama Atau biasa disebut dengan Field Marshal of the Empire Ray disini ngasih tau kalau saat ini dia tuh butuh dukungan dari Ainz Tujuannya supaya ambisinya tercapan Tentunya Ainz tuh disini nanyain soal manfaatnya untuk dia Ray ngasih tau kalau dia tuh bakal menjadi pengikut setia dari Ainz Jadi Ainz tuh boleh merintahin Ray apapun Dan Ray tuh bakal selalu mendukung Ainz walaupun harus menentang Kaisar Ray juga disini tuh ngasih tau kalau saat ini para general lain selain dia Saat ini tuh semuanya takut sama Ainz Dan mereka tuh lagi nyari cara untuk menghadapi Ainz Disini Fluder terlihat marah ketika mengetahui fakta itu Fluder disini ngasih saran ke Ainz sebaiknya menyuruh Kaisar Untuk segera membasmi para general tersebut Ainz disini ngasih tau Fluder kalau dia tuh gak bisa menyuruh Kaisar Pada dasarnya Ainz tuh saat ini adalah bawahan Kaisar Jadi gak mungkin menyuruh Kaisar Ainz disini ngasih tau Ray Kalau Ray bakal melakukan apapun untuk Ainz Itu artinya sama aja Ray tuh menghianati Kaisar Ainz ingetin kalau jabatan Ray saat ini tuh dikasih sama Kaisar Jadi kalau Ray ketahuan berhianat pada Kaisar Maka Ray tuh bisa dipecat Ray ngasih tau Dia tuh sangat yakin kalau Kaisar tuh pasti bakal memaklumi hal itu Ray yakin kalau Kaisar bakal mendukung keputusan dia yang mau menjadi bawahan dari Ainz Jadi Ray tuh yakin yang gak bakal dipecat sama Kaisar Ainz disini mengerti dan dia pun saat ini menjadikan Ray sebagai bawahannya Saat ini Fluder terlihat bingung Dia tuh gak ngerti kenapa Kaisar tuh bakal mendukung keputusan Ray Yang saat ini tuh mau menjadi bawahan dari Ainz Ainz saat ini menyuruh Ray untuk menjelaskannya kepada Fluder Ray disini ngasih tau Saat ini Ainz tuh bisa dibilang sangat kuat Maka dari itu Kaisar pasti gak bakal mau kalau Ainz tuh dengan bebas menggunakan kekuatannya Makanya kalau Ray minta ke Kaisar untuk menjadi bawahan Ainz Kemungkinan Kaisar bakal setuju Karena Kaisar tuh pasti sangat berharap Kalau Ray tuh bisa menjadi penasehat supaya Ainz tuh gak asal menggunakan kekuatannya Setelah ngobrol mereka pun akhirnya berpisah Saat ini Ainz di kamarnya dia tuh merenung tentang apa yang terjadi Ainz disini gak nyangka ternyata para general gak kompak Dan ternyata masih ada yang menentang Kaisar Ainz disini ngerasa Kalau misalkan Jirknip tau ada general yang serakah Dan bakal melakukan apapun demi mencapai ambisinya Kalau Jirknip tau maka hal itu bisa menjadi masalah untuk Ainz Ainz saat ini bertanya-tanya Apakah keputusan dia menerima Ray sebagai bawahannya tuh adalah keputusan yang tepat atau salah Saat ini Ainz juga mikirin soal para tentara Kekaisaran yang takut ke dia Jadi ketika Ainz berkeliling di perkemahan tentara Ainz tuh ngeliat para tentara tuh seperti takut sama Ainz Ainz tuh sadar rasa takut mereka tuh bukan karena Ainz tuh punya pangkat yang tinggi Melainkan ya karena mereka tuh beneran takut sama Ainz Jadi bukan karena pangkatnya Ainz saat ini ngerasa kalau dia tuh udah berbuat kesalahan karena menggunakan sihir Subnigurat dalam peperangan Karena sihir itu saat ini ternyata Ainz tuh menjadi ditakuti Ainz ngerasa harusnya dia tuh pakai sihir api untuk membakar tentara Kingdom Ya mungkin dengan dibakar hal itu bakal jauh lebih baik daripada ngeluarin Subnigurat Ainz disini juga menganggap kalau para tentara Kingdom terlalu lemah Padahal sihir yang Ainz keluarin sebelumnya tuh hanyalah sihir biasa aja Tapi ternyata banyak tentara yang dibantai Ainz saat ini tuh menyadari kesalahannya Ainz tuh sejauh ini gak pernah berpikir dari sudut pandang manusia di dunia ini Makanya dia tuh saat ini ngerasa udah berbuat kesalahan Oh ya jadi selama ini Sejak Ainz mendapatkan tubuh undetnya Dia tuh menganggap manusia tuh seperti binatang semut Jadi bisa dibilang dianggap gak penting sama Ainz Ainz ini cuma bakal membunuh manusia kalau emang ada manfaatnya Dan ketika membunuh manusia Ainz tuh gak ngerasa bersalah karena seperti membunuh semut Oh ya disini Ainz tuh sebenarnya gak menganggap semua manusia gak penting Ainz disini tuh menganggap kalau manusia yang layak di dunia ini cuma Henry Alasannya karena hanya Henry lah yang memuji kerja keras Ainz dan teman-temannya dalam rangka membuat Nazarick Makanya Ainz tuh menganggap Ainz sebagai manusia yang penting Ainz saat ini menyesal karena selama ini dia tuh gak mau keluar Nazarick Karena keputusannya itu saat ini dia tuh gak bisa melihat dari sudut pandang manusia Jadi ya istilahnya Ainz tuh gak tau batasan kekuatan yang wajar di mata manusia Ainz saat ini banyak berpikir tentang apa yang harus dia lakuin ke depannya Ainz juga saat ini tuh membuka isi surat dari Jirknif Jadi seperti yang kalian tau nih kalau Ainz tuh sebelum perang dapat surat dari Jirknif Tapi dia saat itu belum membacanya dan baru sekarang lah setelah perang Ainz membacanya Kata-kata di dalam surat diawali dan diakhiri dengan rasa pertemanan Jirknif kepada Ainz Jadi intinya isi surat itu ngasih tau Ainz kalau para jeneral tuh pasti bakal mematuhi segala perintah dari Ainz Dan kalau mereka gak patuh maka mereka tuh bakal dianggap berkhianat Nah jadi normalnya gak mungkin orang tuh mau nurut sama orang baru yang tiba-tiba muncul entah dari mana Makanya Jirknif tuh udah ngasih tau para jeneral supaya mereka tuh nurut sama Ainz Walaupun Ainz tuh adalah orang asing Dengan gitu para jeneral tuh mau gak mau harus menuruti segala perintah Ainz dalam perang Karena kalau enggak mereka tuh bakal dianggap berkhianat sama Jirknif Ainz disini tuh salut sama pemikiran dari Jirknif Jirknif tuh seperti udah membaca semuanya Ainz disini ngerasa bisa belajar banyak dari Jirknif Ainz disini bakal berjuang supaya dia tuh bisa menjadi pemimpin hebat seperti Jirknif Disisi lain saat ini Nimble tuh pergi menuju Kaisar untuk ngasih laporannya mengenai perang melawan Kingdom Saat ini di ruangan Kaisar juga ternyata gak cuma ada Kaisar Jadi ada juga bawahannya Nimble disini ngasih tau ke semua orang Korban di pihak Kingdom tuh sekitar 100 ribu orang Seketika disini orang-orang tuh tertawa karena Kingdom terlalu lemah Padahal jumlah pasukan Kaisaran tuh saat itu jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah tentara Kingdom yang ikut perang Nimble disini terus lanjutin laporannya Orang-orang yang mendengar laporan saat ini Yang tadinya mereka tuh ngetawain tentara Kingdom Mereka tuh saat ini menjadi terdiam dan sunyi ketika tau kalau di pihak Kaisaran tuh gak ada korban Mereka juga disini semakin terdiam nih ketika tau kalau pihak Kaisaran Ternyata gak ikut dalam perang tersebut Semuanya juga disini terlihat suram ketika dikasih tau kalau Ainz tuh punya kekuatan militer yang cukup untuk memusnahkan 200 ribu orang Tentunya disini orang-orang tuh bertanya-tanya nih berapa orang yang dimiliki sama Ainz Sampai-sampai bisa punya kekuatan yang cukup untuk menghabisi 200 ribu orang Nimble disini ngasih tau kalau militer yang dibawa Ainz tuh cuma 300 pasukan Ya tentunya awalnya orang-orang tuh gak percaya Tapi Nimble disini ngasih tau kalau 300 pasukan itu adalah pasukan Death Knight Saat ini 3 kesatria terkuat ke Kaisaran tuh langsung berdiri dari kursi dan mereka semua tuh terkejut Mereka tuh gak nyangka kalau Ainz bisa ngendaliin 300 Death Knight Penyihir yang tau tentang Death Knight Dia tuh mulai jelasin betapa bahayanya Death Knight Mendengar penjelasan itu Orang-orang disini akhirnya mengerti Tentang alasan kenapa 100 ribu orang pasukan Kingdom tuh bisa dimusnahkan Nimble disini ngasih tau kalau yang musnahin 100 ribu pasukan itu bukanlah para Death Knight Jadi melainkan Ainz sendirilah yang menggunakan satu sihir Dan akhirnya memusnahkan 100 ribu pasukan dalam waktu 10 menit Semua orang disini langsung terdiam dan hening Gimanapun juga sihir manusia tuh gak mungkin bisa melakukan hal itu Walaupun ada manusia yang bisa melakukannya Maka manusia itu udah pasti ada di ranah para dewa Saat ini calon kepala penyihir ngasih tau Kaisar Kalau dia tuh gak mau jadi kepala penyihir untuk gantiin posisi Fluder Dia tuh gak mau kalau harus bertarung melawan sesuatu yang gak mungkin bisa dia kalahin Ya intinya calon kepala sihir disini ngasih tau Kalau kekuatan Ainz tuh udah terlalu jauh dijangkau manusia Dan kekuatannya tuh udah setara sama dewa Saat ini orang-orang tuh bertanya-tanya nih Tentang gimana cara supaya Ainz tuh gak lepas kendali Disini orang-orang tuh ngomongin Ainz Dan mereka tuh gak pake panggilan penghormatan untuk Ainz Kaisar disini tuh berwajah serius dan itu membuat semua orang terdiam Kaisar disini ngasih tau kalau Ainz tuh saat ini berpangkat Arkdu Jadi sangat gak layak untuk orang-orang memanggil Ainz tanpa menggunakan tanda penghormatan Kaisar disini tegasin kalau orang-orang disini tuh jauh lebih sampah jika dibandingkan dengan Ainz Kaisar tegasin jangan pernah ngomong sesuatu hal yang bodoh tentang Ainz Kaisar juga disini ngasih tau Sebaiknya sekarang tuh semua orang tuh mempersiapkan pesta besar untuk merayakan kemenangan Ainz dalam perang Kaisar ngasih tau kalau pencapaian militer dari Ainz Itu artinya sama aja pencapaian untuk kekaisaran Makanya harus diadain pesta kemenangan yang besar Kaisar juga ngasih tau kalau Ainz tuh kemungkinan masih berbaik hati terhadap pasukan Kingdom Kaisar menduga kalau kekuatan Ainz tuh harusnya bisa menghabisi semua pasukan Kingdom Tapi Ainz tuh masih baik jadi masih disisain beberapa ribu Orang-orang disini terdiam dan mereka tuh hanya bisa mengikuti keinginan Kaisar Oh ya walaupun Kaisar ngomong gitu itu cuma di depan orang-orang Dalam hatinya tuh Kaisar saat ini tuh mengutuk Ainz Jadi tujuan Kaisar ngadain rapat ini dengan orang-orang Awalnya tuh mau rapatin soal membentuk aliansi Jadi tujuannya supaya orang-orang tuh setuju dalam membentuk aliansi negara-negara Yang tentunya dalam rangka untuk menjatuhkan kekuasaan Ainz Tapi melihat situasi yang sekarang Kaisar tuh sangat yakin gak mungkin ada orang yang mau melawan Ainz Kaisar disini menduga kalau Ainz tuh udah membaca semuanya Makanya Ainz tuh ngeluarin kekuatan gilanya Supaya orang-orang tuh gak berani melawannya Jirgrim saat ini tuh sangat waspada sama Ainz Nah saking waspadanya Jirgrim ini ngerasa setiap langkah yang udah dia buat tuh kemungkinan Udah berhasil dibaca sama Ainz Jirgrim ini dalam hatinya tuh sangat kesal Karena Ainz tuh melakukan pembantaian yang gak masuk akal Tadinya kalau Ainz gak melakukan pembantaian sepihak Jirgrim ini mau buat koalisi dengan banyak orang yang tujuannya untuk mengatasi Ainz Tapi dengan Ainz yang melakukan pembantaian sepihak Jirgrim tuh gak yakin bakal ada orang yang berani untuk bergabung dengannya dalam membuat koalisi Jadi bisa dibilang langkah Ainz yang membantai semuanya Bisa dibilang itu udah menggagalkan rencana Jirgrim Jirgrim juga disini tuh ngerasa kalau kemungkinan saat ini Ainz tuh bisa mendengar pertemuan ini Makanya mau gak mau Jirgrim harus marah Karena orang-orang tuh gak sopan ketika ngomongin Ainz Jirgrim ini harus semaksimal mungkin berpura-pura ada di pihak Ainz Jirgrim saat ini ngasih tau orang-orang kalau Ainz tuh adalah orang yang cerdas Ainz tuh gak bakal menyerang orang sembarangan karena gak ada untungnya bagi Ainz Kaisar ngasih tau daripada melawan Ainz Sangat lebih menguntungkan kalau mereka semua tuh ada di pihak dari Ainz Kaisar disini ngasih tau kalau Ainz tuh adalah tipe orang yang udah membaca semuanya Jadi Kaisar tuh berharap gak ada orang-orang bodoh yang menentang Ainz Kaisar juga ngasih tau kalau saat ini yang bisa dilakuin kekaisaran Hanyalah membuat Ainz merasa nyaman dengan kekaisaran Kaisar juga ngasih tau kalau saat ini tuh dia bakal mengatur ulang anggaran negara Kaisar tuh ngerasa kalau Ainz tuh harus dapat penghasilan kedua yang terbesar setelah Kaisar Atau kalau perlu anggaran Kaisar bisa dikurangi Kaisar disini gak peduli kalau dia harus mengurangi anggaran untuknya maupun para bangsawan Yang terpenting saat ini mereka tuh harus memuaskan Ainz Kaisar juga ngasih tau saat ini negara tuh harus ngasih tempat tinggal mewah untuk Ainz Kaisar juga disini ngasih tau kalau dia tuh bakal berusaha untuk menjauhkan bangsawan-bangsawan bodoh dari Ainz Tujuannya supaya mereka tuh gak bertindak bodoh di depan Ainz Jadi seperti yang diketahui kalau para bangsawan tuh biasanya tuh berpikir sangat rakus Dan mereka tuh bakal melakukan apapun demi keuntungan pribadinya Orang-orang saat ini tuh diskusi tentang hadiah apa yang bakal diberikan kepada Ainz Untuk sebuah perayaan atas kemenangan dari Kingdom Orang-orang disini juga ngomongin soal ngasih banyak harta ke Ainz Dan orang-orang juga ngerasa ada kemungkinan kalau para bangsawan tuh bisa aja mencoba menarik perhatian Ainz Dengan memberikan banyak harta Kaisar disini tertawa Kaisar disini ngasih tau Ainz tuh bukanlah tipe orang yang bisa digoda sama harta Kaisar bisa tau itu karena dia melihat kemegahan Nazarik Bagi Kaisar, Nazarik tuh udah kayak tempat para dewa Jadi kemegahannya gak bisa diukur Nah karena Ainz kemungkinan gak tertarik sama harta Itu artinya hadiah yang harus mereka kasih ke Ainz tuh adalah sesuatu yang unik atau langka Orang-orang disini nyaranin Kaisar untuk membuat medali khusus buat Ainz Medali itu bakal berkesan dan itu bisa menjadi sebuah kebanggaan Kaisar disini setuju dengan itu Kekaisaran tuh harus membuat medali yang hanya dibuat khusus untuk Ainz Sebuah penghargaan tuh harusnya bakal menjadi sesuatu yang berkesan untuk Ainz Kaisar saat ini menyuruh orang-orang untuk membuat medali yang mewah Kaisar juga ngasih perintah untuk segera membuat pesta besar demi merayakan kemenangan Ainz Kaisar juga ngasih tau kalau dia tuh saat ini mau membuat surat untuk kingdom Kaisar tuh ngerasa harus secepatnya ngasih kota Erantel dan sekitarnya untuk Ainz Disini juga ada diskusi soal memberikan dataran KZ untuk Ainz Jadi seperti yang diketahui kalau dataran KZ tuh dipenuhi sama Handet Jadi harusnya dataran KZ ini cocok untuk dikasih ke Ainz Ya intinya saat ini tuh ada diskusi soal pembagian wilayah untuk Ainz Disini juga ada diskusi soal apakah Kekaisaran bakal memberikan bantuan ekonomi untuk wilayah baru milik Ainz Jadi wilayah baru yang didapat sama Ainz kemungkinan besar tuh bakal mengalami masalah ekonomi Kaisar disini ngasih tau kalau itu gak perlu Kaisar tuh mau tau gimana cara Ainz mengelola wilayah Tapi tentunya ada pengecualian Jadi kalau Ainz minta bantuan secara langsung Maka negara tuh harus membantunya Tapi kalau Ainz gak minta bantuan Maka negara gak perlu membantu Ainz Jadi biarlah Ainz yang mengurus wilayah itu Negara tuh tanpa harus membantunya Disini juga ada gagasan tentang memberikan Ainz seorang istri Dengan adanya istri siapa tau istrinya bisa menjinakan Ainz Mereka disini mikirin soal banyaknya kandidat Siapa tau ada yang bisa membuat Ainz tertarik dan mau dijadikan istri Kaisar juga saat ini tuh di dalam hatinya Dia tuh penasaran nih apakah Ainz ini punya hawa nafsu atau enggak Oke sebelum gue akhiri videonya Gue disini mau ngucapin terima kasih ke kalian Karena udah mau join ke membership Jadi terima kasih untuk Sekali lagi gue ucapin terima kasih banyak Karena kalian tuh udah mau join ke membership Oke kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis Jangan lupa untuk subscribe, like Dan yang paling penting adalah Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya Terima kasih